saya punya kitab namanya khiliyatul awliya atau bahagatul asfiyyat saya sampai sekarang belajar kitab itu terus ini sekitar 14 jilid ini kitab ngindukan ikhiyat saya berkali-kali ngomong dimana-mana Imam Ghazali dalam hal mana kibul akyyar sejarah orang-orang pilihan itu nginduk kitab namanya khiliyatul awliya itu 14 jilid dalam ilmu tasawwab beliau nginduk kitab seperti kutil kulub ini sekarang ada Abu Talib al-Makdi dalam fakir tentu beliau nginduk gurunya Imam Kharomen dan memang kitab itu harus nginduk kalau tidak namanya mukhtarik bikin-bikin memang sarannya ulama harus muttabik dia hanya pengikut tidak boleh apa kreasi kalau kreasi namanya bid'ah bismillahirrahmanirrahim wal makalatu rafi'atu anabi bakrini siddiq radiyallahu anhu az-zulumatu khomsun was-surujulaha khomsun utimakala kangkamping papat iku anabi bakrini siddiq sangi abu bakrini siddiq radiyallahu anhu dawe az-zulumatu khomsun utai barang-barang semari petang semari gelap itu khomsun ada lima minal asyai sang pira-pira perkara kegelapan itu ada lima was-surujuh itu pira-pira penerangan atau lampu bidum matenik lantum mahluru as-surujuh jam usirajin jam usirajin jam usirajin utawi pira-pira lampu penerang laha maring dhulumatu ya khomsun ku lima minal sifati sang pira-pira sifat siji khubut dunya itu dhulumatun tapi seneng dunya itu dhulumatun itu maring petang lianna hu lianna hu bad dunya itu yuki uki sonum iba nopo khubat dunya visyubu hati yang dalam piro-piro barang yang murah jelas subhat semua film makrohati mengenai numi bakna barang-barang yang murah barang-barang semua film haram hati mengenai numi bakna barang-barang yang haram lianna hu siji khubut dunya kepalanya sabun-sabun kesalahan fabu duha mongkoti gedeng dunya roksuku lihatsanatin itu pangkal kepalanya sabun-sabun keapian berkata siroju tekan madangi lah maring dunya tol zulmat dunya peteng dunya usik madangi takwa takwa ikhtirah sisi juga bitu atillah iklant at allah juga an'u kubati sangking saksana allah ruwiat dan ruwiat nama'u s-tami nabi s-allallahu wa'alih wassalam niqq ala daw s-b-nabi inna kalam tadak s-e'an inna s-tami sirolam tadak orang ninggal siro siro yang berkoro kue orang ninggal sesuatu itu Allah ikrona wadzina Allah ta'ala ilah atokah kecuali paling sopoh Allah yang siro kue orang yang lwab mindu di bangsa kamu tidak meninggalkan maksiat yang enak kecuali nanti diganti Allah sesuatu yang lebih enak lwab berwag berwag hadis imam mahm imam mahm ngelamponilah humaring adambi watobat utobat ruyat 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 nab an sa'ala nabi sallallahu alai wa sallam ikol ad nabi innal abda sa'ala nabi innal abda sa'ala sa'ala pisan nuk kitat mongkot dan cap nuh fih khal bih dalam ad abda nuk tat nup cap atau begas ya begas to' cap sa'ala ketika seseorang maksiat itu pasti terpatri ada hitam-hitam di hatinya fa'idhah huwa mongkona likanu tewong unazza'a iku mencabut sapa wong wa staghfar rolan istighfar sapa man watabal antobat sapa man sokulah mongkodh dibersi opok albu hati naman ini ngekof sini sokulah mongkodh dibersi opok albu hati naman wain adal mongbali sapa man sida mongkodentambah nopofi yang dalam nuktah nopofi yang dalam nuktah hatta takluah sehingga jadi mayoritas nuktah alakol di dalam hati newong jadi ketika dia terus maksiat maka bekas kehitaman itu menjadi mayoritas mendominasi hatinya mendominasi bahwa itu aron yang dikersana aron aron itu mana nopo dia anak mana lindik maksud itu aron itu nopo tayeng tayeng tidak sensitif tidak peka tidak berfungsi hati yang mestinya jadi kocobunggolo jadi mir'ah itu tidak berfungsi kalau itu tidak kalau menyebut yang lindik sapa Allah wa ta'ala kalau balrona Allah kulupi himmakan waksifun kalau tenang maksudnya tenang orang kafir kelakuan itu cuma ini kalau lakuan barang yang elek kalau koran itu kalih balrona balik Allah ala kulubih mengatasi adena wang agar poma berkorokan yang akan lakuan wang lakuan wang agar berkorokan Allah Allah mengatasi Allah yang yang berkata berkata al-Bukhari berkata berkata yang ngalang-ngalangi angkul lima sanggih saban sabar berkara harumah kang haramna sallallahu alaihi wa'alaikum ngatasi sirakabih jadi mananya ikhlas itu la ilah ilwa itu telah sukses menghambat kamu dari semua yang diharamkan Allah, mananya jadi pengekang sangka maksiat nah ini ngafat nongono berarti ikhlas berwakil menghormati hadis soal khotimang khotim ilah dindawano pengenis sapa tu asya awtipitu biro-biro perkara tunawiru itu sama danyo pesawat asya al-kobro yang kuburan ada tujuh hal yang kuburan padang awal ikhlas wili ibadah utkwitanisapa itu ikhlas wili ibadah di dalam ibadah jadi ini kuburul waliden ngapi orang tua loruh jadi silaturrohim silaturrohim wa'arabik iku Allah yudia entah ranyiannya sopam umrohu yang umroh yang umroh wang film maksiat yang dalam maksiat walchomis walayat terbihan entah orang-orang sopam hawa yang menghubung nafsu niman wasa disyutai kambing nam ayat jidah hidah itu tenanan sopaman tidak akhidah yang muntip ya wala'akhir aquilo terakhirat zulmad yang terakhirat yang terakhirat madang lah wala'amal shalih mudah ru'ya dan pura'at pu'an melawat sa'lam wa'ali waslam ke'al nabi inna wa'chid wa'ala ayyu'k kudah ini ini jantung berkalan berkese kalawan rukhsah menghendari barang batal, menuju barang hak, karena hanifah itu selalu berkecenderungan benar seperti hanifah, asal hatikan gampang, berupa ini dini ibrahim agamanya nabi ibrahim, berupa ini yang ada hadis nabi sallallahu alaihi wassalam, kalau ada di nabi adu alaiza'imah, adu ngelakoni ya syaraukabih alaiza'imah yang barang-barang yang wajib dan barang-barang yang wajib, karena yang wajib ya kadang-kadang tinggal, wajib lakoni terus orang yang tidak terima rukhsanya Allah Ta'ala jadi orang wajib-wajib dilakani terus kadang-kadang ada identitas yang meninggal jika orang biasa Pasa Seneng Gemis yang terkenal Pasa Seneng Gemis sampai muka itu dosanya seperti Gunung Aroba itu hadis itu adalah Pasa Seneng Gemis jadi, kenapa Pasa Seneng Gemis? berpengirannya tidak berpengirannya jadi tidak berpengirannya karena ada orang yang mengatasi mempengaruhi dosa Pemis Ujibali Aroba seperti Gunung Aroba jadi pengirannya itu aneh tidak berpengirannya jadi misalnya ada orang yang ingin mencari Al-Quran kalau yakin Radis Sepura itu dianggap mengatasi Al-Quran orang yang berpengaruhi Aroba kalau ada dosanya Radis Sepura itu dianggap mengatasi Al-Quran karena ada orang wali itu mereka tidak berpengaruhi mereka tidak berpengaruhi mereka tidak berpengaruhi jadi ada daftar wali lewat jalur itu tapi potongannya tetap berpengaruhi dianggap mengatasi serabahkan Dediwali itu gampang jadi mereka tidak berpengaruhi mereka tidak berpengaruhi caranya Dediwali yang gampang-gampang kalau berpengaruhi tidak ada yang masuk tidak ada yang tidak berpengaruhi mereka tidak berpengaruhi ketika Dediwali usul pengadilan itu dimenang vị Pak Imam Ahmad Jatutan kubur yang jatutan Anda menaling ini yang yang itu tahkik kutasdiki itu tahkik dalam benar maksudnya kamu punya otoritas pemikiran yang akurat kan itu benar-benar sehingga di ibadah kulongan ketemu pengirahan tahkik kutasdiki itu akurasi benar-benar sehingga mereka benar-benar cara ini biisa lati kuliroibin kelawan ngilang saban-saben sehingga ada kemamanan biisa lati kuliroibin kelawan ngilang saban-saben bareng sehingga ada kemamanan bahwa ini sehingga awal-awal makolah itu nabi bakrini sidiq dawe abubakar kegelapan itu ada lima sehingga abubakar orang sholah kalau kegelapan itu ada lagi berapa hati apal berapa hati apal? lima, zaman akhirnya ada lima ribuan itu nomor sisi berapa hati khubud dunya seneng dunya seneng dunya macam-macam seneng pangkat, seneng apa saja yang tidak mengantarkan ke akhirat itu dharani apa? dunya atau apa saja yang murahan itu dharani dunya sehingga ada definisi dunya dunya adalah dana dan dunya orang yang ulama dan nasrib sangka dhaniyah dhaniyah terus ditakfif hamzai jadi dhaniyah dhaniyah terus ditakfif hamzai jadi ya dhaniyah dhaniyah terus mengikuti wajan fukla jadi dunya berapa hati khubud dunya itu dhaniyah atau barang yang dekat itu dhaniyah itu dhaniyah itu dhaniyah itu dekat akhirat nanti sehingga sesuatu yang tidak murahan kayak sujud kayak sodako kayak ngaji itu dhaniyah ini kesaksian akhirat sehingga itu Allah itu mengkritik dunya yang perlu dikritik bahkan kadang akhirat pun dikritik pengheran suarga pun kadang dikritik pengheran nakwayai perlu dikritik karena ada kontaknya ada apa? kontaknya misalnya begini saya punya kitab namanya khilyatul awliya atau bakatul asfiyah saya sampai sekarang belajar kitab itu terus ini sekitar 14 jilid ini itu kitab ngindukan ikhiyah saya berkali-kali ngomong dimana-mana Imam Ghazali dalam hal mana Qibul Akyyar sejarah orang-orang pilihan itu nginduk nginduk kitab namanya khilyatul awliya itu 14 jilid dalam ilmu tasawwab beliau nginduk kitab jenis kutil kulub ini karangannya Abu Talib al-Makdi dalam fakir tentu beliau nginduk gurunya Imam Kharomen dan memang kitab itu harus nginduk kalau tidak namanya mukhtarik bikin-bikin memang sarannya ulama harus semut tapi dia hanya pengikut tidak boleh kreasi kalau kreasi namanya Bitta kalau terang disitu ada cerita ada seorang sufi bodoh beritik yang menurut yang menurut tidak itu saya yang berbic karena saya tidak tidak tersinggung dengan dengan makalannya orang sufi yang bodoh ini, ya rata-rata orang Sufi memang bodoh, kecuali gelap ngajib oke, setelah ngomong ngalor ngidul, dunia kuuswayal terus dia ini biasa orang Sufi, terus orang lakoni popos, ngerti-ngerti lesu, kok makan waj lesu, orang Sufi kan gitu, singkat cerita terus, Umar agak marah tapi beliau masih bisa mengendekali diri terus kata beliau, Sal Sayyidah, Sal Hadas Sayyid, kamu tanya Hadas Sayyid, maksudnya Sayyid dalam bahasa dulu itu ya orang terhormat dalam bahasa zamanirah itu, maknanya Sayyid itu masih apa, Sadat maksudnya bukan Habib, bukan kalau dalam bahasa Arab dulu itu memang, kalau Habib itu Ria Nabi, kalau Sayyid, Sadat itu Sufiya itu belum pasti maknanya Habib, ya tokoh-tokoh yang diikuti dalam apa, makalahnya, dalam apa, makalahnya terus kata Ubi bin Ka'ab, dan ini menurut saya benar-benar sekali, dan kamu harus mengikuti Ubi bin Ka'ab, dia adalah termasuk 6 sohabat yang dipuji Nabi min ahlil Quran, apa, yang dipuji Nabi min ahlil apa, Quran kata Ubi bin Ka'ab, lalu anda masuk surga karena apa? lalu anda masuk neraka karena apa? lalu anda dapat rida Allah karena apa? kamu itu bisa masuk surga li hadih dar, karena kenangan di rumah ini, maknanya karena dunia ini karena sujud kamu, karena kebaikan kamu, itu dimana? Allah mereferensi amal kamu ya di dunia ini, kamu masuk surga karena sujud kamu di dunia ini nanti masuk neraka karena keangkuan kamu di dunia ini dunia ini adalah takaran, semua referensi Tuhan tentang akhirat itu merujuk kelakuan kita apa? di dunia, sehingga kalau kamu masuk surga selamanya lama, itu ya karena kebaikan kamu di dunia maka jangan kritik dunia ini, karena dunia itu mahal lu sujudika, mahal lu rukuika, mahal lu... dia ngarah-marah sehingga semenjak itu kata Ibnu Khultun, orang tahu dunia yang dikritik adalah dari madatul kalimah dani'ah sesuatu yang murahan, apa, yang murahan sehingga kalau, kalau misalnya orientasinya itu kebesaran kebesaran li'elai kalimatillah, maka itu tidak termasuk dunia dan yang suasananya akhirat tapi motifnya adalah kasal, kemalasan, itu yang benar-benar enduhnya makanya Imam Shafi'i sering kritik tasawuf itu sampai usisatid tasawuf alal kasal ilmu tasawuf itu, basisnya itu karena pemalas karena tadi, misalnya begini, ini contoh paling gampang Zaid itu di daerah pinggiran di daerah pinggiran di mana Islam itu minoritas terus dia ingin kaya raya supaya bisa bikin medjid atau bikin komunitas Islam atau dia ingin jahbat jadi lurah supaya tidak ada pelarangan orang sholat karena dia yang punya otoritas bikin aturan atau kalau mungkin sekup lebih besar dia ingin jadi bupati supaya daerah situ familiar dengan Islam karena pejabatnya muslim itu tidak dunia karena semua orientasinya untuk mengawal sujud, mengawal kebenaran tapi kalau kamu di daerah pinggiran kemudian milih DWA, Niskabe, Kersani Pengiran Sidik Sidik, Kersani Pengiran terus kamu meninggalkan aktivitas dakwah itu yang dunia karena motivasi kamu adalah al-khasal apa mah? males dari mewarnai buminya Allah ini dengan sujud ini yang banyak orang sufi salah faham makanya orang sufi harus ngaji fakih bendek nirroh dileng no wong wong alim wong fakih nak kitmanul ilmi ku haram kitmanul ilmi haram menyimpan ilmu itu haram tidak memberi kontribusi dalam proses orang sujud adalah haram tidak memberi pencerahan pada umatnya nabi adalah haram menemati keasikan ilm pengiran DWA adalah haram dia harus diingatkan gitu terus kalau tidak, itu bahaya bagi agama ini makanya dulu itu gak ada orang sufi yang gak ngaji lama fakih sekarang kebalikan malah orang sufi itu darah ini fakih mau kulit ini sudah hakikat sembrono mau tak tobat itu bahaya paham seperti itu itu bahaya karena sekarang itu sufi itu jadi identitas kesalahan jadi yang di rumah sufi itu kaya-kaya itu bahaya itu bahaya karena tadi sufi itu akan ngertik dunia sepedas-pedasnya kemudian ujung-ujungnya meninggalkan dunia kemudian happy-happy asik pengiran DWA dan membiarkan umatnya nabi ini berserahkan kemana-mana tidak terlibat sama sekali tidak memberi kontribusi sama sekali cara bahasa gampangannya orang gilang amar-makruf tidak gilang tapi bahasa amar-makruf ini mungkar kan saya itu digerakan gerakan ekstrim makanya orang tak bahasa amar-makruf tidak peduli tidak mulai karena bahasa saya itu ruipat paham ini penting kalau terang jadi kalau bahaya ini malah ini yang dimaksud dunia ketika dikritik pengiraan itu dunia yang songkau kata Dhani'ah sesuatu yang murahan yang enteng yang nafsu itu jeniskan dunia tapi ketika sesuatu itu baik dan mengarah kepada Allah itu jeniskan dunia ini masru'atul akhirah makanya dunia itu dua status cici masru'atul akhirah dan ini status yang harus kita pakai makanya kata Imam Buzali itu saya berhenti duit sepenat-penatnya merasa tidak punya kenikmatan datang saja ke kuburan dan yakinlah semua yang sedang mati keinginannya hanya satu ingin kembali di dunia dan memperbaiki amal-amalnya berarti dunia adalah segala-galanya bagi orang yang sudah mati ya orang yang sudah mati itu cita-citanya yang satu semoga kita kembali ke dunia untuk apa? untuk membenahi semua kesalahan yang pernah dilakukan zaman dunia terus kamu ingat ya Allah Alhamdulillah sekarang masih saya di dunia artinya saya punya satu kesempatan yang diinginkan semua orang yang sudah mati di seluruh dunia lagi malah wali anu surib malah kepenang mati sangking kagian kasus kagian apa? kagian apa? kagian kasus makanya disini sirinya para rasul para nabi itu sering tunggu Allahumma tawil umrona sehingga banyak orang soleh mendoa supaya panjang apa? umur itu karena pas itu yang hadir adalah dunia dengan makna masyiratul akhirah tapi ada juga wali dan nabi kadang-kadang tunggu Ya Allah jika sebaiknya saya mati mati saja itu ketika tergambar dunia yang sudah murahan yang sudah arogan yang sudah tidak jelas maka dunia ini punya dua status sekaligus jika prospek bagi anda untuk masyiratul akhirah maka nikmati senimat-nikmatnya tapi jika bagi anda ini sudah menjadi ladang maksiat apa-apa maka jadikan dunia ini tempat tobat karena akhirat itu tidak ada apa-apa hanya dibanding dunia jadi akhirat itu hanya mereferensi dunia kenapa? mereferensi dunia ini penting kalau aku atur kadang-kadang kita ngusufi seperti ini ngobrol dia menganggap dunia akhirat itu penting tapi cara makna ini salah akhirat ngusuf warga itu karena apa coba? amal zaman dimana? di dunia berarti penting mana dunia sama akhirat? penting dunia karena akhirat itu mau efek apa? efek dunia ini yang pokok kenapa dunia ini yang pokok kalau Allah kan cara ngendikan tidak seperti itu Allah cara ngendikan gini loh akhirat maksudnya walal akhiratu khairullah kamnalullah gini sesuatu yang berorientasi akhirat dan kemudian menjadikan kamu nyaman di akhirat itu khairullah kamnal itu lebih baik ketimbang dunia orang kok kalau tidak di dunia tidak seperti melek ini akhirat apa orang 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 tidak di dunia melek ini akhirat parah seperti melaratnya seperti ini kan tapi kan tidak bisa ngopi tidak bisa makan tengkleng tapi akhirat tidak bisa dunia-nunia malaikat tidak gaya kamu bareng melarat kamu di dunia loralah loralah akhirat ini aku lihat orang loralah tak jamin orang ini kan ketawa keliru ngomongan aku di dunia loralah sebetulnya akhirat penat itu tidak bisa aku nyifati dunia dengan loralah serapati rido berpengheran berarti jika bisa ngopi rasyukur jika bisa makan rasyukur anaknya nyifati dunia loralah berarti rapati rido berpengheran itu malah dibelis-belis pemenang pengurus akhiratnya aku tapi tekek saya tidak ada rencana daftar jadi panitian apa akhirat tapi rata sahabatnya itu membihar karena ini penting kalau terang makanya Imam Sofi'i masyur makalah beliau tentang fakih dan tasawuf itu tidak saya kutip dan saya memang saya hafalkan terus nah teman fakih kata beliau mensifati orang fakih fahadha kosin lam yaitu kolbuhu tukoh wahadha jahulun kefadul jahliyasluhu itu masyur di dunia ini identitas di dunia kita dunia ulama itu hanya dua kalau tidak sufi ya fakih kamu jangan jadi salah satu fakih adalah orang yang itu kolbuhu kosin hatinya itu keras hatinya atas tidak ditakwa beliau orang fakih orang ditakwa beliau tidak ditempati beliau tapi orang sufi itu malah geblek malah parah yang di atas hati ini di atas hati ini jadi geblek jadi Imam Sofi'i itu kalau protesnya berarti Imam Sofi'i jom protes aku kenapa begitu? misalnya gini orang fakih kalau bapak nyontohkan itu gini orang fakih itu punya aturan misalnya kalau rukok tidak begini tidak sah sujud kalau tidak begini tidak sah sholat kalau tidak begini tidak sah oke aturan itu baik tapi punya keangkuan berpikir misalnya ada orang desa terbelakang misalnya ini perdalaman gunung kita ada orang yang ditobatkan orang-orang sufi orang sufi itu misalnya nubatkan enak yang pikir yang nubatnya tapi tau-tau bilang ini sholatnya tidak sah rukoknya tidak sah fatihahnya tidak sah dari yang sufi semuanya nubatnya sholat orang di sana si sufi yang goblok misalnya ketika mengawal adjudannya tadi sholat tidak dikawal sehingga banyak aliran di jawa sholat ala kali joko yang ada fatihah yang mau menang jadi itu jadi ini si itu atas hati ini orang gelombina tapi ini rasa si itu goblok orang tahu terus ada pembinaan akhirnya yang menduk yang satu kesalah kesalahan dan diwaris ya bergenerasi-generasi makanya kata Imam Shafi itu si tok goblok si tok atas sadini tadi kamu jangan jadi salah satu itu makanya kamu aman karena kamu tidak sufi ya tidak fatih makanya tidak masuk yang dikritik Imam Shafi kamu sufi ya tidak fatih ya tidak makanya kalau Imam Shafi kritik itu tapi Alhamdulillah saya tidak dua-duanya yang tidak sufi tidak fatih karena orang sufi itu kalau ditelusuri itu memang kesalahannya terlalu banyak kecuali dia mau ngaji kenapa kecuali dia mau ngaji kayak tadi misalnya sampai Imam Shafi yang aku dukoh yang menghentikan usisat tasawuf alal kasal ilmu tasawuf itu dibina itu berdasar kemalasan sudah saya punya teman sufi banyak saya ini kiail punya teman sufi banyak memangnya kita bisa di istifari pengheran di supra pengheran ketika kamu orang alim tidak mulang memangnya kita bisa di supra pengheran ketika kita sudah segera zakat memangnya kita bisa di supra pengheran segera orang nyapu ketika Jumatan baru ngerokok itu usap usap baru mulai enak memangnya kamu bisa jadi orang miskin seperti itu kemudian dimaafkan Allah tidak bisa kamu harus terlipat dalam proses terserah selesai 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 orang itu 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 tidak bisa sufi seperti itu tidak bisa itu kriminal malah Imam Shafi dalam satu makalah kemudian tasawuf awan itu serontok sangking ekstrimnya beliau nah kenapa Imam Ghazali muji orang sufi kitab-kitab risalah muji orang sufi itu sufi-sufi sufi-sufi yang belajar sufi-sufi yang masih mau belajar sufi-sufi yang masih mau belajar sufi-sufi yang masih mau belajar sufi-sufi kok enak jadi sufi itu maknanya zamanus rusak itu tidak seperti itu tidak rusak ya mana itu pengheran akan melak dandani nah ketika rakenek di dandani sebetulnya tidak masalah karena ada alternatif misalnya gini ada mobil rusak tidak bisa dipakai memangnya mobil hanya itu kan ada mobil yang lah ini itu jenis fakih ini tidak kamu punya mobil hanya dua atau tiga lah biar tidak menyindir tiga atau empat lah ketika empat ini orang ini gagal seakan-akan Indonesia gagal memangnya Indonesia hanya punya orang empat itu goblok sekali kita berpikir begitu segoblok-gobloknya apa memangnya Indonesia itu milik siapa kenapa kamu menggantungannya sama satu dua orang tiga empat orang gampang saja cari alternatif terus tapi kan harus dipakai pemilih kemudian tidak dipakai pemilih limang tahun cepat mustahil Farukhin jadi calon pepresiden tidak jadi negara tahlil karena di nebi tapi ngomong ngomong wisata haram ngomong badan wisata milik negara ya ya tapi kelirunya kita selalu begitu ketika kecewa sama pemimpin seakan-akan dunia ini tergantung pemimpin itu mana ada dunia ini dipasarkan sama makhluk oleh Allah dunia ini milih Allah tidak pernah dipasarkan makhluk bahkan kiai mati pun tidak ngefek pada agama dulu sahabat meninggal agama jalan wali songo orang-orang pilihan meninggal agama jalan karena Allah tidak rito dunia ini agama ini dunia maupun agama dipasarkan sama seseorang Allah yang mengurus dunia ini apapun kongkomerat mati terus wong narat kabe tidak kan apapun wong soleh mati terus wong bejat kabe tidak Allah yang mengurus agama ini mengurus dunia ini saking goblokam tidak ada yang kecewa sama makhluk terus ya Allah terus seakan-akan dunia ini runtuh ada pegatan saya kira ada yang lain banyak orang pegatan terus untuk bujuh buat bujuh ini mati malah makmur makanya pengirahan hanya manusia itu Allah nanti menghentikan begini mas dalam pegatan unik nanti kanda pengirahan ya rondok mana orang pegatan waiyata farroko yuhnillahu kullam min saati kamu tidak usah takut dalam suami istri itu bercerai waiyata farroko jika dua suami istri bercerai yuhnillahu kullam min saati bahkan satu-satunya per satu dari kedua mempelai ini bisa dikasih lebih kaya banyak tidak orang pegatan terakhirnya lebih makmur dan kenangannya untung pegatan mas disi aku untuk bujuh disi jadi aduh selemuh goblok untuk yang lain karena bosan di judisi yang menuntung seperti itu banyak tidak orang pegatan kemudian kenangannya itu baik sama yang sekarang dengan yang lalu mau ngerutut banyak tidak? banyak dulu kita punya pemimpin yang cakep yang otoriter zaman itu pun didemo coba kita ini kan mulai dulu yang ketika pemimpin di dimurkau cek urut pantas di dimurkau semakin mati di kelangganan kelakuan kok mulai disi nganti seperti ini kiai juga gitu zaman urut dikerwiti kalau bareng mati kiai penggantinya dikerwiti kura koyok kiai disi kura coba 66 pak karno dikerwiti order baru diurus itu gitu nabi yang pernah sama presiden nabi itu kan mujizat itu ngaji jadi mujizatnya nabi itu ngaji dari masyarakat kan mujizat orang keren bahasa mujizat itu nganggung tongkat jadi seru dianggung nabi Harry and Potter jadi nabi itu mujizat kok mulang mulang itu mengatur logika supaya mapan menikmati Allah dan Rasul itu mulang mereka agak seneng mat caraku nabi-nabi disi ditongkat jadi seru seru main sebelah nabi sempat tertarik nabi sempat tertarik dia ingin di tongkat tahu nabi itu dia tahu dia sangar lah jadi nabi ngalor ngidul ngelawan terus kecembang segoro kan ya seru lah misalnya macam-macam duduk terus likui vaksin seru lah jadi jawabnya pengirannya lucu dia mati juga tongkat gampang tidak masalah tongkat sekarang nabi-nabi nabi-nabi dikakai minyak ya dikakai nabi-nabi orang yang hebat itu yang nyekal dulu ya sejak tongkatnya nabi-nabi 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 biar itu orang ditongkatkan nabi-nabi nabi-nabi nabi dikakai nabi-nabi sejak nabi-nabi nabi-nabi dikakai nabi-nabi 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 akhirnya nabi-nabi sempat kepingin jawabnya pengirannya unik ya Awalam yakfuru bima utia Musa mingkobel. Matkai kagal. Apa zaman Musa gak tongkat wang terus doiman? Awalam yakfuru bima utia Musa mingkobel. Kalu sihroni tazuhar wakalu inna bikul lingkafirun. Apa zaman Nabi Musa itu terus wang doiman? Ya tetap komentar dari tukang sihir. Podoha ya. Gue mujizat torah podoha. Wang nak tarik bedua ya tetap. Bedua. Zaman Pak Karno sin tukang ngeluh ya ngeluh. Zaman Pak Arta tukang ngeluh ya ngeluh. Zaman Megas sin tukang ngeluh. Zaman Pak Karno sin tukang ngeluh ya. Terus kegiatan. Kiyai ya ngeluh. Kadang ada ngiyai saiki misalnya. Zaman Pak Arwani, Mbak Zuber. Memangnya zaman Pak Arwani wang kudus ngaji kabe. Maksud aku ya kelakuan itu ngeluh-ngeluh. Misalnya kuliah ya. Kadangnya wang ngomentar. Kususususnya rakyat zaman Bandar Salim. Laku istidik bapak. Zaman Bandar Salim wang ya ngeluh. Bapak zaman Bandar Salim wang ngeluh. Sampai zaman Basunan Bunang misalnya. Ayo jajal. Masa wang yuk jom. Memangnya zaman itu wang ngaji kabe. Yaudah juga kan. Sakrahku kayaknya nak ngaji. Sengaji wang ngunungun itu. Ini pancet wang ngiku. Itu pengalaman. Maksudnya ketika Nabi Muhammad keminti mujizat. Nabi Musa jabe pengirahan. Awalam yakfuru. Bima utia musa. Minkob. Lapa zaman Musa terus doiman. Waduh. Masa gotong kat ngalor ngitul. Biasa. Tidak usah mujizat misi satan mulang. Tidak ada. Saya mau mengetahuan pengirahan mujizat. Kalau tidak ada musa yang saya. Saya akan bertahan pura. Yang perkara itu malah lucu. Nabi kalor ngitul. Tidak. Nabi Musa itu katanya biasa. Yang ini gondang ke wang. Saya ingin mencari Turki. Ini katakan yang saya. Israel tuntas. Suwabat terus likui faksi. Tutup. Suwabat menang. Jadi negara bebas wang Israel. Terus raja tayap. Manggung kono. Itu aneh-aneh. Makanya penting. Yang dikatakan mujizat. Itu ngaji. Ngaji itu bisa membentuk yakin. Yakin itu bisa membentuk tahkid. Caranya yakin bagaimana? Takwara itu. Bisa jadi wali. Wali yang jalur ilmu. Jalur melarat itu sebuah. Wali itu jalur. Alim itu bisa jadi wali. Jadi wali melarat itu bisa jadi wali. Saratnya ridho. Saya ingin menyukai. Saratnya melarat itu wali. Ridho. Orator bersih ingin menyukai. Sukai. Saya ingin menyukai. Ini umpamu aku diduwi. Rasidu wali. Ini umpamu tak. Rasidu wali. Jadi. Karena mengatakan umpamu itu bisa buka pintu. Setan. Jalur apa? Alim. Saratnya apal Quran. Apal ribuan hadis. Kalau tidak. Saratnya radihapi. Rawianan. Tidak pikir. Oleh dianggeng-anggeng. Apa rasanya jadi wali? Tidak usah ya. Kalau terang. Ini penting. Kenapa saya sering kritik orang Sufi? Karena Sufi sekarang itu beda dengan Sufi dulu. Di Jawa Timur itu. Keluannya para Kiai ya gitu. Kalau ada orang ikut torekoh tertentu. Terus tidak gelap ngacita krep. Akhirnya pengiran sewengi. Tapi sesuci ini keliru. Masalahnya di anak bujo keliru. Karena ya. Semuanya ngelak-ngelak. Terus mau ngelak-ngelak. Terus itu gimana? Kalau kita iman sama Allah. Itu iman dengan aturan-aturan Allah. Misalnya kita seneng cahaya. Terus sebuah jeneng. Kalau kita berbeda rambut kayak i. Kita makan rambut kayak i. Terus kamu tidak mempelajari. Yang disenengi pacaran. Apa? Seneng Allah itu maknanya seneng ketentuannya. Allah. Allah yang murka itu apa? Kalau kita zina. Kalau kita maling. Ketika korupsi. Allah yang suka apa? Kalau kita sujud. Lalu syaratnya sujud apa? Harus dalam keadaan suci. Dari hadas besar maupun hadas kecil. Dan tempatnya tidak ada najis. Seperti yang harus gitu. Itu seneng Allah. Seneng Allah kok aman. Allah. Allah sumungi. Terus pinsan. Kesemper. Terus tidak tupak ada sindarani wali. Sindarani wali ada salam template. Apa-apa. Ini cara bapak. Bapak kula sangking keras. Kalau sindarani wali itu meletir. Keren aku. Laktop aku. Kalau sakit. Paling zaman akhir sindarani wali jadi gula. Ada yang salah template. Seperti yang ada. Seperti yang ada alim. Darani wali itu jadi pintar. Seperti yang ada. Seperti yang ada. Saya percaya. Rukin mau alam. Ada yang ada wali. Ada yang ada di gula. Seperti yang ada. Saya umum. Rukin itu wali. Reaksi masyarakat. Salam. Template. Terus ada pahlaw merke rokok. Rukin. Misalnya rokok. Rukin. Terus ditukuk. Tapi umat dapat apa? Tapi ketika orang terkenal alim. Umat dapat banyak. Karena bisa ngaji. Caranya sesuji. Caranya zakat. Yang wagi-wagi apa saja. Caranya dekat. Tapi saya tidak wali. Kalau alim. Kalau alim. Kalau alim. Wali. Saya ingin diceritanya. Saya ingin wali. Saya ingin terkenal alim. Saya ingin terkenal alim. Saya ingin salaman beda. Saya ingin melarakan. Maksudnya salaman itu ada maknanya di Jawa Timur. Setelah diterangkan maknanya apa. Wah. Kira. Wah. Saya ingin berdua. Saya ingin mengalami. Saya ingin mengalami. Saya ingin mengalami. Saya ingin mengalami. Itu adalah rapisan. Saya ingin mengalami. Tapi sebenarnya kita harus jadi pelajaran. Kalau ingat Allah. Itu ingat aturan-aturannya Allah. Terus ingin Allah sewangi. Terus pilih. Allah bikin aturan. Kamu sewangi ini mejid itu ketentuan fakihnya kayak apa. Kalau istri kamu sakit. Anak kamu sakit. Kamu wajib menghormatan anak buju. Dan itu juga perintah. Allah. Terus saya ingin mengalami. Dulu tidak ada zaman Nabi seperti itu. Nabi itu sewangi ini mejid. Bersiap pikir. Wiredan. Ya mulang biasa. Wiredan sekadarnya. Di situ Nabi yang mengajar. Mengajar biasa. Siapa yang tanya tentang khed. Siapa yang tanya tentang khed. Siapa yang tanya tentang khed. Istri saya caranya tidak normal ya Rasulullah. Kadang-kadang offer. Terus disebut itu istihad. Ditanyakan. Ada yang kaya. Ya Rasulullah duitku lakadah. Lalu tak kasihkan siapa. Ya selalu nakamadah. Yung. Fikun. Jika seseorang terkenal wali itu paling seuntung. Ini bukan kritik. Memang harus dikritik. Yang kritik aku. Aku kualit. Aku kira wali. Aku kritik wali. Aku juga melep-melep. Karena kita ini syafakotan dihadil umah kita. Kasian umat ini. Mencintai Qiyai. Kemudian tidak dapat apa-apa dari Qiyai itu. Caranya apa? Ya kita mulang. Makanya Rasulullah itu. Masyur kan di sebuah hadis. Sama yang cari di mukaddimah majmuk. Di mukaddimah ikhya. Hampir semua kitab. Ulama top itu. Mencertakan hadis ini. Nabi ke masjid. Ada satu kelompok yang nangis-nangis. Ada sekelompok yang mulang. Fetih. Mulang itu ya. Ini halal. Ini haram. Ini sholat begini. Tidak sah. Ini. Sampaknya mulang. Aturan-aturannya pengiran. Nabi ngadek. Kemudian Nabi bilang gini. Dua kelompok ini sama-sama baik. Tapi apa yang terjadi? Mereka adalah kelompok-kelompok yang minta sama Allah. Insya'a aja bahwa insya'a. Kalau Allah menghendaki ya disembah jani. Kalau tidak ya. Tapi ini. Kelompok yang membicarakan hukum-hukumnya pengiran. Pasti Allah riduk. Wa innamabu istumu aliman. Memang yang jenengi Nabi itu untuk mengumumkan halal. Haram. Maka Nabi terus ikut yang kelompok. Belajar tadi. Karena yang dikatakan coba. Nabi terus jadi Nabi itu apa? Saya tanya. Bikin aturan. Caranya toaf ke Kaabah begini. Dulu toaf itu wudho. Dulu toaf itu bawa hubal latah. Dulu toaf itu dengan penuh kemus rika. Nabi datang. Cung toaf itu aturnya gini. Tidak boleh ada yang berbau. Sirik. Caranya toaf tujuh kali. Baca kalimat ini. Sa'i juga gitu. Dulu yang namanya Sa'i itu setar megang berhala Isaf. Nanti di marwah megang Na'ilah. Setarnya gitu. Dari kesirikan ke kesirikan. Terus Nabi datang. Tidak boleh megang Isaf dan Na'ilah. Harus dibongkar. Dimulai dari. Itu Nabi. Sehingga sangking ekstrimnya. Sohabat itu dulu tidak mau disuruh Sa'i. Tidak ya Rasulullah kita tidak Sa'i. Tempat yang dulu kita sirik di situ. Karena kalau Sofa setarnya pegang Isaf. Nanti kalau di marwah pegang Na'ilah. Itu nama berhala. Terus Allah menurunkan. Inna Sofa al-marwata min sya'irillah. Faman hajjal kita wa'ata maroh. Fala junaha. Istilah pengirahan falajunaha. Kalau kamu sudah Islam. Tidak apa-apa Sa'i. Kenapa bilang tidak apa-apa? Karena dulu pernah Sohabat merasa dosa. Karena itu dulu basis. Kemusrikan. Jadi ini penting saya utarakan. Lagi-lagi yang digerakkan Nabi adalah aturan main dalam hidup ini. Kenapa? Aturan main. Kalau pasangan ini saya ingin mengatakan apa-apa. Kalau saya ingin mengatakan hal-hal. Karena ini imam apa-apa. Kita pilih. Karena saya itu mengatakan. Kadang orang alim itu sedaranya wali. Sedaranya wali itu ada orang tukol yang panggil itu. Kadang orang alim itu ada orang tukol yang panggil itu. Ada orang tukol yang panggil itu. Itu ada orang panggil. Kalau saya tidak mau amok itu. Saya tidak langsung untuk l Sudara itu mengatakansprane seperti di sekadar sepeda motor. Kalau misalnya pak sepeda motor itu tidak selamat. Masa belajar beberapa saja tetapi itu tidak selamat. Menurut saya kalau tidakűit dengan uang siapa. sepeda motor rupiah lagi itu tidak ada selamat. Itu harus selamat, itu harus selamat. Itu harus selamat, harus selamat. Ya, saya berikan sepeda motor itu tidak ada selamat. Aneh tidak pertanyaan seperti itu? Permintaan minta selamat ketika kamu tidak bisa naik motor itu aneh tidak? Aneh. Kalau kamu mau haji, tahu kalau syarat rukunnya? Haji baru minta didoakan, kaji. Ini tidak masyarakat tahu-tahu minta haji. Oh, saya tidak tahu kalau saya tidak bisa. Untung saya mengrembang roh watak saya. Jadi, saya harus mengkaji. Saya harus mengkaji, saya harus mengkaji supaya sahib. Tidak ulang. Tidak ulang saja. Selain tentu belajar di manasik. Paling tidak dengan fatwa seperti ini, orang terbiasa untuk mencari manasik itu tidak ada. Kenapa? Ada yang ada yang mencari manasik itu tidak bisa. Harus diwarai. Misalnya Tawaf dimulai dari khacar Aswadan usahakan menjauh dari Kakbah satu meter atau setengah meter. Karena kalau terlalu mepet Kakbah, takutnya tadi menginjak fondasi Kakbah. Tadi tidak mengitari Kakbah tapi Tawaf di atas Kakbah. Kedua, kalau terlalu dekat kiswah Kakbah itu mulat tokah bitit. Kak kiswah Kakbah itu penuh dengan minyak. Dan kalau terlalu dekat menyentuh wadah orang ikhram itu tidak boleh menyentuh kiswah. Jadi harus diterangkan. Kalau saya tidak merugih, saya harus nangis. Nangis, servisnya tidak. Ini apa-apaan. Mau dibawa ke mana agama ini. Kemudian saya tidak menyentuh sepertinya menangis. Tidak ada yang 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 menangis. Urutannya belajar. Tidak ada yang menangis. Tidak ada yang menangis. Tidak ada yang menangis. Tidak ada yang menangis. Itu ulama. Jadi, makanya Rasulullah ini gabung sama yang mu'aliman. Yang guru. Dan ketika Allah nifati Rasul itu apa? Rasulullah sifatnya yang diulang-ulang pengeran itu membaca ayat-ayatmu. Artinya apa? Mulang kan? Membersihkan akhlak-akhlak mereka. Artinya apa? Mulang kan? Artinya apa? Mulang. Nabi itu disifati dalam satu ayat itu gayanya sampai tiga kali sifat. Tapi maknanya mulang. Yastu'alihim ayat 3. Artinya apa? Membacakan ayat-ayat apa? Artinya apa? Mulang kan? Wayu'alimuhum. Artinya apa? Mulang. Wayu'zakihim. Bersihkan mereka. Membina. Artinya apa? Mulang. Makanya saya pernah ketika tawaf. Anak-anak sarang yang idolakan saya itu. Jadi saya ingin di depan Multazam dengan berdoa. Saya yang amin. Karena doa di 60 jam. Wah. Mengajikan. Bermajikan. Jadi oke. Jam 2 malam kita di atas tingkat tiga kalau nggak salah pas itu. Di Mekah. Mulang Bukhari. Jam 2 saya ngajar sampai subuh sekitar 2 jam. Habis itu lagi di tengah Multazam. Kalau di tengah Agusti. Bucah-bucah ini. Mungkin-mungkinan gunanya di umat Rasulillah. Purun mulang ke dunia. Amin. Amin. Padahal di antara mereka. Saya inginkan Rabi. Ini di depan Multazam. Semoga anak-anak ini manfaat umatnya. Nabi Purun mulang. Masyarakat. Amin. Amin. Masyarakat. Karena itu yang saya bisa tanggung jawab di depan Allah subhanahu. Padahal. Coba kamu berani nggak di depan Allah terus. Terus kayak ngomong dulunya. Karena hanya mulang yang bisa mengantar manusia mencintai Allah dan Rasul. Coba Barokanya Kabahkiyai berapa juta orang yang tidak berzina. Gara-gara Bapakkiyai yang tidak berzina. Gara-gara Bapakkiyai yang tidak berzina. Entah cara ngelang gimana. Cara tahdir gimana. Terserah gayanya kiai masing-masing. Mungkin mustafanya untuk payudara ini bergantung. Mungkin jorok. Barokanya tahdir seperti itu. Berapa juta orang yang kemudian tidak zina. Berapa orang nggak jadi renten. Gara-gara cerita Barokya. Berapa ribu juta orang yang nggak bodoh ini. Mereka digunting. Malah. Ini kan sudah kebaikan yang sudah masif. Kenapa nggak kita tiru. Lalu ada gerakan. Terus nggak jelas ini. Kalau itu selingan nggak apa-apa. Satu jam, setengah jam. Lian itu tetap dibelajarkan halal. Tapi kalau mereka bilang. Tapi kalau kalau sakit. Ini kan orang yang sakit. Terus tapi kalau mau ngurung. Mereka mencari bagi mereka. Kau nyawa aku. Ini kan murah. Kalau mereka menarik lah. Masih. Jadi bahwa mereka merosik. Saya mengalami template, saya mengalami tidak apa-apa. Saya tidak melakukan hal ini. Saya akan mengalami. orang itu sepakat kalau kita kan pantes kan kita berhormat nyor, mulai dari bambu kaya cilik itu tak banget kalau kaya gede, orang nyala minta itu bisa, sampai kaya cilik itu biasa padahal itu bisa butuh gak sakit kaya cilik itu bisa sakit tapi salah yang mau ngerangun tapi akhirnya maka mes ya saya ulang lagi ya, makanya kritik kita pada sufi itu bukan karena kita benci orang sufi enggak, kecuali mereka mau belajar fakih dulu itu biasa ulama top sufi ngaji kayak fakih itu biasa, fakihnya ngaji ulama, dulu Imam Safi seibat itu kamu kira gak ngaji Tasaww, ya ngaji ya biasa sama teman-temannya Tasaww, gejol-gejolkan sama yang tak ceritain, Imam Safi itu punya temen dekatnya, Seiban Ar-Roi ini gak gejol-gejolkan fakih lucu dia rasa tersinggung ya, sebagai partai fakir dia rasa tersinggung biasa Imam Safi itu sering jolani ini Seiban Ar-Roi, dia ulama sufi sampai muridnya gremeng misu katas Al-Had al-Bati jenengan tako unggih disoy, ben jadi Imam Safi, ben tako aneh ini matakulufi zakat, zakat corokwebi dan Habib Umar Hafei itu suka mengutip perdebatan Imam Safi dialog, dialog Imam Safi dan Seiban Ar-Roi saya juga suka karena saya sering melihat itu di ikhya di beberapa kitab ada matakulufi zakat, zakat menurut kamu gimana? ala mazhabi awa ala mazhabi menurut mazhabku apa mazhabmu? dari Imam Safi mazhabi awa ala mazhabi awa ala mazhabi apa mazhabi awa ala mazhabi? tapi lucu tidak caraku, zakat itu wajib seorang diri, seorang diri, seorang diri tapi tapi wajib zakat terus aturannya pengirahan, tapi kenapa orang diri wajib zakat? walaupun orang melarat mesti dunia halal ya iya sih, tapi kenapa wajibnya zakat? iya, caranya tako tidak caraku, sebenarnya benar saya tako, orang melarat itu dunia mesti halal saya misalnya ada lapangan di desa, terus ada yang dutan berpengajian, berkhal mau tukur rafiat, terus saya parkir lapangannya apa? laku tako, lapangannya apa? sak desa kan? mau ini tukur rafiat, terus kaya berhak untuk duit, parkiran lakukan alasan ini, saya pikir, apa pikir sak desa saya tak? mesti saya pikir fitil kalkuryah untuk saham ya tak? soalnya ini kerja untuk paling oke tapi nganggur lapangan tak mau pamit sak desa, terus terus kaya paling kuo hasilnya bisa jajalkan, misalnya saya mali buruh di lapangan atau apa lalu lalu nutara selatan, terus saya mau modal tukur rafiat, mau parkir itu mil kul amah atau mil kuka? jawab mil kul amah, berarti semua orang berhak sekarang berhak, sandi, jokowi, mereka suka oke terus hasilnya mau bagi orang lalat seorang atau mau pek tak? jawab, tidak bisa izin, biasa itu hasil anda harta bersama atau anda dinyam diri? jawab kok terus itu kok apa orang lalat, dinyamnya mesti pemenah orang lalat yang kita gak asap, misalnya Rukhin jadi kondektor base orang lalat yang lalat ini separuh di gratis tidak, Rukhin di gratis, bisa seperti itu kira-kira ya ternyata kok bisa bayar, santai mau santai biahmu kalau orang lalat supir Rukhin ngawarin talanmu beli orang terus aku bilang, itu tidak ada yang santai itu gak asap, orang lalat orang lalat 2, kok ngilai orang lalat dosa ini pendapat keluar apa pendapatnya? orang lalat orang lalat lah wajib zakat itu jenis orang sufi orang sufi yang lalat dari Imam Shafi, sejajahnya sufi yang ini sufi waras, maksudnya sufi tapi lalat lalat jadi misalnya kalau lalat terjemahatan wudhu mikir, itu banyak yang sama yang bayar listrik sama paling tidak yang pakai itu ya lalat orang tambah sufi, tambah juga alasan lalat jadi misalnya tidak ada yang lalat dan mereka terlalu yang lalat tidak bisa lalat karena mereka merasak yang lalat ada yang merasak kalau lalat lalat ya merasak lalat itu lalat itu pasang lalat atau gampang kalau lapar kira coba, itu lapangannya siapa? lapangan umum untuk wadiknya kok bisa terus wadiknya mau urun apa coba? rafiah gini rafiah untuk hasilnya rafiah sudah gulung sepuluhnya sudah? limangnya? itu sudah? misalnya ada yang dutan itu sudah? itu sudah? 500 sewa itu? terus duit 500 sewa itu sehingga mentasarupkan lapangan itu wadiknya seperti itu tapi sama ini sudah berjalan, tidak berbahaya kamu terus mengarah ke dirimu, jadi ngajinnya sebaiknya tiba-tiba kemarin fitnah mau aku cari tahu bahan roh dosanya cokok sudah digerakkan wah, kemarin fitnah kok keos Indonesia maksudnya bahan mengerti hukumnya pengiraan apa? paling tidak gulung istighfar apa? gulung apa? istighfar karena soal orang dia tidak mau menolong melarat tidak berbahaya maksudnya kalau saya cari dari Mamsafi'i cari ya sejanya hukumnya tapi kan terus lucu aku ini cari Mamsafi'i aku itu kodi kalau majibnya zakat melarat kan sudah tidak terus mustahiki semua melarat Dewi Muzaki jari sebenarnya jari tako akhirnya lucu dua belia akhirnya terus dari Mamsafi'i ya pakeh ini yang marah hatiku benar aku itu pakeh pemerintahan ya zakat itu ditarik wong suga karena wong melarat itu tidak yang melarat zakat mergung rosa dunia ini syubhat kayak alhamdulillah maksudnya disini wong nak nyifati pengiraan nak nyifati wong apa? apa ya? alladzina yunfikuna fissarro wadderro ya pakeh waih yang majib no infaku fissarro kalau koran ya orang ngapik alladzina yunfikuna fissarro wadderro pas seneng ya sodakoh pas dorok melarat lah ya sodakoh ya terus akhirnya tapi Mamsafi'i kan pakeh pemerintahan kan tidak mungkin memaksa wong melarat zakat ya tukang kemel ya zakat jokat jeruk makan apa? jeruk sehingga terus ada disiplin ya ada musyaki ada mus tapi itu masyarakat tapi kalau masyarakat tidak masyarakat 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 yang masyarakat dan masyarakat yang masyarakat dan kemampuan zakat maksudnya kalau hasil parkiran kalau 500 hewan ya zakat rong persen setengah berapa tidak saya mikir memang masyarakat 10% dari 500 itu kan seket ya seket lorah setengah lorah setengah lorah setengah jika saya lorah kota amejid lumayan paling tidak jadi anak-anak anak-anak kerasa salah ketemu jadah-jadah di pojok di sora di dunia pak seperti seketnya duit apa jadi kafaro sampai duit saham di lapangan di mana ibu-ibu kalau saya merasa seperti ini biasa berbualan saya tahu saya lapangan kalau ibu-ibu itu berbualan jadi itu saya minta tapi saya terus di rumah tidak tidak halal cuma ini cerita orang melarat tidak 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 sensitif tidak tidak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh